Mungkin untuk kami juga pribadi, kami selalu berpedoman kepada hadis doa tukar itu Dan mengatakan Man amana bila huyau milahir, kejaguan kesayaran, paul yasmur Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Lebih baik, lebih cara yang baik, ataupun iya Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat menjadi TNI adalah institusi yang ditugaskan untuk menjaga pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia Mereka semua akan bahu-membahu menjaga kedaulatan negara Tak sedikit dari mereka yang gugur di medan tugas Hal itu semata-mata untuk melindungi bangsa Indonesia dari rong-rongan bangsa asing yang ingin mencabik-cabik bangsa ini Oleh karena itu, para prajurit TNI selalu siap mempertaruhkan nyawanya untuk NKRI Salah satunya, Habib Syed Ahmad Asegaf Ia adalah perwira TNI berpangkat mayor yang saat ini menjabat sebagai wadanyon atau wakil komandan batalion 753 Dan yang lebih hebat lagi, ternyata mayor infantry Syed Ahmad Asegaf adalah perwira TNI yang masih memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW Selain gagah, ia juga dikenal sebagai pribadi yang sopan dan tawadu terhadap rekan-rekannya Selain ahli perang, ia juga pandai dalam berdakwah Salah satunya, beberapa hadis yang ia sebutkan dalam video berikut ini Pria asli pekalongan ini awalnya tidak tertarik bergabung menjadi prajurit TNI Namun, karena memiliki ayah yang benar-benar mencintai TNI Ia akhirnya bersedia menjadi anggota TNI Dari sinilah, Habib Syed Ahmad Asegaf digembleng ayahnya untuk selalu olahraga Dari mulai lari pagi, push up, sit up, pull up, dan latihan akademik Karena kecerdasan Habib Syed Ahmad Asegaf Ia pun dengan mudah lolos menjadi taruna akademi militer Wajar saja ia lolos Di usianya yang masih muda, ia ahli dalam bahasa Arab Hafal Al-Quran dan beberapa hadis Tentu saja, para Jenderal TNI terpicu dengan sosok keturunan Nabi Muhammad ini Ia diharapkan bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahannya di masa depan Bahkan, ada cerita menarik saat Habib Syed Ahmad Asegaf mendaftar menjadi taruna akmil Kejadian itu terjadi pada tahun 2005 Ia kebingungan mulai mendaftar TNI dari mana Dan kebetulan ia bertemu Profes Kopral Kepala Habib Ahmad lantas ditanyai Kamu asli mana? Kamu Arab? Tidak pak, saya asli Indonesia Walaupun wajah saya Arab, tapi hati saya merah putih Ujar Habib Ahmad Asegaf Karir militernya yang sangat cemerlang Membuat ia selalu dipercaya pimpinan TNI untuk melanjutkan sekolahnya ke Australia dan beberapa negara lainnya Bahkan, ia selalu diterjunkan ke Papua untuk menjaga perbatasan Indonesia dan Papua Nugini Dan saat ini, Mayor Syed Ahmad Asegaf digadang-gadang akan menjadi jenderal di masa depan Bagaimana tanggapan kalian dengan sosok Habib Syed Ahmad Asegaf? Silahkan anu mekanik di kolom komentar Silahkan anu mekanik di kolom komentar